Hai Assalamualaikum lanjut besti ini panel yang kemarin di video sebelum ini kita obrolin persiapan panelnya macam kayak gimana dalam hal ini terutama soal pemilihan e-boxy nya nah setelah selesai kita amblas-amblas waktunya hajar chat bismillah lanjut yo besti sengaja untuk proses nembak chat kita bikinkan video tersendiri kenapa karena ini warna silver kemudian proses nembak chatnya pakai acara nambal sulam jadi enggak kita tembak full satu panel untuk nambal sulam parna silver begini kita masih suka pusing Oke biar enggak pusing biar nanti sambungan chatnya terlihat rapi tidak gosong dan partikelnya mau nata dengan cukup menarik yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah thinner yang dipakai Oke ini chat hasil kita ngoplos toko deket sini kemudian Hai karena warnanya sedikit kurang terang kita ada stok warna 1 e7 silvernya Avanza yang ternyata dia sedikit lebih terang dari warna silver yang punya nya several light spin ini jadi dari hasil ngoplos yang sekitaran 200 mili kita tambah kira-kira ya 25 mili lah pakai warna silver 1 e7 yang tujuannya untuk bikin chatnya sedikit mau lebih terang Oke soal warna sudah beres kemudian thinnernya nah thinner yang kita pakai si auto glue yang tipe slow kira-kira ngasih thinnernya seberapa banyak dan kenapa kita pilih thinner yang ini Oke satu tak nyeruput pedang sedilut besti aku rodo memetikin Mbak silver oke sudah lanjut seberapa banyak kita ngasih thinnernya dari chat yang total sekitaran 225 mili kita kasih tambah thinner ya kurang lebih 180 sampai 200an mili jadi gampangnya kita kasih thinner sekitaran 90 sampai 100% kenapa sebanyak ini ya karena chat yang kita pakai menuntut pemakaian thinner sampai sekian jadi teman-teman misal pengen ngaduk chat kira-kira thinnernya mau dikasih seberapa butuh untuk riset dulu butuh untuk dicari dulu datanya chat yang teman-teman pakai tersebut belum tentu akan enak kalau dikasih thinner 100% tapi bisa jadi dia hanya minta 60an persen atau bahkan mintanya sampai 120an persen jadi ini relatif ya pemakaian thinner seberapa banyak sekali lagi tergantung dengan karakter chatnya minta thinner seberapa banyak kemudian yang kedua kenapa kita pilih thinner yang slow apakah dengan thinner yang slow ini tidak bikin resiko keriting di permukaan panel no ketika persiapan panelnya sudah cukup ciami sudah cukup ideal pemakaian thinner yang slow akan tidak resiko bikin nanti muncul keriting dengan catatan nembaknya jangan over oke nembaknya jangan over ini ini bagaimana ya monggo kita coba praktekkan ini sepregan yang kita pakai sengaja si f75 merek kodenki nozzle 1,5 settingnya kita kasih pattern dibuka pol kemudian jarum dari posisi nutup kita buka di sekitaran 1,75 sampai 2 ulir saja kenapa pakai setting model begini karena si f75 ketika jarum dibuka full wide open sama dengan cari perkara jadi untuk sepregan macam f75 f100 begini belum tentu dia mau dikasih jarumnya buka pol sekali lagi kenapa karena sepregan macam begini kalau dikasih jarum buka full biasanya partikel akan jadi gede-gede hasil tembakannya akan basah kuyuk bisa tidak sampai basah kuyuk tapi anginnya musti main sampai 4 bar atau setidaknya 3,5 bar untuk acara nambal sulam kalau main pressure sampai segitu tinggi sekali lagi cari perkara oke dengan jarum hanya dibuka sekitaran 2 ulir ini seprekan tetap minta angin yang cukup kenceng kita sengaja tidak pakai manometer biar teman-teman ada gambaran ketika teman-teman masih belum ada manometer yang proper kira-kira untuk pakai f75 biar bisa dikasih performa yang cukup bagus anginnya seperti tadi waktu kita set set seprekan coba diulir dari kondisi nutup ball kasih sekitaran satu ulir saja bukanya rasakan digenggaman ketika trigger ditarik dan setnya keluar apakah ada getaran-getaran asmara maaf maksudku getaran-getaran yang terasa kurang nyaman ibarat motor gitu kalau masih pakai karbu kalau dia settingnya terlalu kering misal kalau anginnya terlalu banyak biasanya waktu di player suaranya akan terasa serak dan RPM atas dia akan tersendat kalau misal dikasih setting terlalu basah biasanya waktu di gas di awal di RPM rendah dia akan terasa brebet-brebet nah si f75 f100 seprekan konvensional macam begini dengan build quality yang bisa dibilang pokoknya cap ekonomis ya besti operatornya dituntut untuk bisa benar-benar memahami apakah seprekan ini sudah ada di setting optimal caranya sekali lagi dari yang kami jumpai adalah yang penting set angin di tekanan yang cukup tinggi tapi waktu trigger ditarik coba rasakan apakah ada brebet-brebet ataukah terdengar serak nah kalau brebet berarti anginnya kurang tinggi kalau serak berarti dia terlalu tinggi berarti anginnya intinya sampai dia bunyi ses enak gitu waktu trigger ditarik ya biasanya dengan jarum dibuka sekitaran dua ulir kemudian pattern dibuka pol si f75 f100 begini kalau setelan angin dibuka dari nutup pol gitu cuman satu ulir biasanya dia kanan kirinya karena situ sudah bakal ketemu berikutnya cara nembaknya kita usahakan untuk tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah seperti yang tadi teman-teman lihat dari lapis awal kita seperti tidak ada perbedaan ya misal di lapis pertama kita tembak sahur-sahur tipis dulu enggak kemudian di lapis kedua lebih basah dari lapis pertama enggak enggak kenapa ya karena kemampuan si f75 an begini dia terbatas enggak seperti seprekan-seprekan yang sudah pinter ketika diajak joget model tembak kering misal disawur-sawur gitu kalau seprekan cukup pinter dia sudah mau kasih butiran partikel yang lembut dan tidak tampil berdebu di permukaan panel kemudian kalau ditembakkan terlalu basah juga si f75 an begini biasanya nanti partikelnya terlihat gede-gede basah kuyuk hingga kalau untuk warna-warna sebangsa silver begini ini nanti metaliknya kurang tampil cemerlang keluar gitu malah terlihat mendem jadi kurang kayak orisinil guna besti serewet kan hahaha nah dari sedikit cerita tentang karakter si f75 yang meminta angin cukup kenceng untuk bisa dapat menghadirkan partikel cat dengan tampilan cukup ideal cukup enak dilihat ada hubungannya dengan pemilihan thinner yang tadi kita sampaikan pakai thinner slow jadi kalau misal temen-temen nembak pakai seprekan yang macam begini untuk bisa dapat hasil tembakan cet yang cukup rapi tentunya butuh bantuan thinner yang akan bisa mereduksi atau meredam tembakan seprekan dengan angin cukup kenceng masih tetap bisa dapat halus jadi kalau tinernya semakin slow meskipun dikasih tekanan angin yang agak tinggi misal dia nanti cetnya akan tetap bisa mau nempel dengan cukup rapi di permukaan panel perihal thinner slownya seperti apa nanti kita akan oblolin lebih detail yang hubungannya dengan cuaca atau panas dingin ruangan yang kita pakai saat nembak cet dan setelah sekitaran tiga lapis yang kita jalani akhirnya kita dapat hasil tembakan macam kayak begini warnanya sudah nutup cukup bagus sudah tidak terlihat bagian yang ya minta untuk ditembak lagi intinya permukaan panel sudah siap untuk kita tembak clear coat soal hasil tembakan CF75 kelemahan dia yang paling besar adalah yang seperti teman-teman lihat saat ini di ujung sambungan atau di ujung sawuran cet dia tetap saja masih menyisakan butiran partikel yang terlihat agak gede hingga kalau misal kita sudah ngomong di level attention to detail ya kita ngomong tentang hasil kerjaan yang lebih detail tetap kita jumpai si konvensional macam F75 begini dia kurang mampu menyajikan semburan cet dengan partikel yang cukup halus jadi kelemahan dia tetap nanti kalau di warna putih solid gitu biasanya teman-teman akan ngelihat di ujung semburan macam kayak ada butiran cet yang kalau dilihat dari jarak deket dia terlihat enggak mau nyatu dengan cet yang lama masih terlihat kayak ada butiran-butiran yang agak gede gitu tapi kalau sekedar kita intinya aman dari komplain gitu untuk CF75 begini asal teknis aplikasinya tepat kemudian ngeracik cetnya dengan thinner yang tepat juga masih relevan untuk kita pakai kerja hingga saat ini yang penting teman-teman musti ingat pakai thinner yang kalau memungkinkan memungkinkan pilih yang paling slow kemudian patternnya dibuka pol karena dengan pattern dibuka pol seberikan akan mampu menyemburkan partikel dengan cukup rata jangkauannya lebih luas hingga meskipun macam si F75 F100 begini yang pada dasarnya dia kalau nyemburin cet gitu enggak mau selembut yang seprekan kelas-kelas pinter yo besti dengan pattern dibuka pol dia akan tetap setidaknya membantu operator untuk bisa dapat hasil tembakan cet dengan partikel yang tampil cukup indah mempesona sejak kaya mandur kawat kaya besti nembak mutioro atau nembak apa itu ya efek cet bunglon malah patternnya dikecilin kalau dia nanti alasannya ini seprekan gede dipakai untuk panel kecil kalau pattern dibuka pol bikin boros cet yang dipakai no malah ketika pattern dibuka pol kita akan bisa lebih efisien saat bekerja jadi nembak partikel atau nembak efek bunglonnya itu bisa hanya dengan model one play attack tembak sahur kemudian tanpa jeda tembak sahur lagi beres partikelnya kalau seprekan yang dipakai pattern dibuka pol akan lebih tampil cerah mempesona jadi resiko butiran cet atau partikel cet waktu dilihat dari jarak deket dia tampil kayak ngebubur gitu kayak apa ada jerukan gitu akan lebih minim terjadi jadi kalau teorinya si mandur kawat pattern nggak dibuka pol buat kami big no alias belas oras setuju hahaha palingan dia nggak berani buka pattern dengan pol itu takut kalau cetnya boros atau nanti seprekan gede dipakai untuk nembak panel kecil takut cetnya jadi kelihatan ngebubur partikelnya kurang mekar hmm semakin pattern tidak dibuka pol ya semakin terfokus tembakan sama dengan semakin basah kuyuk di satu titik hahaha kita tunggu balesan dari si mandur kawat ya bestial soalik gembili yang dia bilang nembak boxy pake sata nembak cetnya pake F75 ya urusan kutari kadang kan kita juga kangen pake si F75 sekalian untuk mengasah skill kita biar nggak keenakan waktu pake seprekan yang pinter-pinter ngono besti hahaha oke sekian dulu perjumpaan kali ini ya urusan clear code kita obrolin di video berikutnya karena ada detail yang perlu kita omongin juga sementara segini dulu semoga ada guna dan manfaatnya semoga semakin seru kita bomboman dengan si mandur kawat dan le gembili oke besti sekian dulu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati